Kala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'adumihi wa bi'asrarihi bittaraini amin Wa qala salawatullahi wa salamuhu alaih Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam bersabda Falathun muhlikat Falathun muhlikatuh Tiga hal yang mencelakakan orang Membuat orang celaka Syuhun muta'un Bakhil yang sangat yang ditaati terus bakhil Bakhil dituruti Bakhil diri sendiri dituruti Tidak dilawan Terus-terusan Tidak pernah Akhirnya Ithar Jangankan Ithar Sodaqoh itu seret Ithar tidak pernah Ithar itu mengutamakan orang lain Padahal diri sendiri butuh Dan zaman akhir Ithar Akan dikatakan kebodohan Zaman awal Ithar Itu Fazilah Ithar itu Saya butuh misal Tapi saya memberikan ke orang lain Padahal saya sendiri butuh Itu namanya Ithar Yikut Sifat Para Sobhaba Ansar Sifat sahabah Ansar Mereka memberi kepada para pemberi sahabah muhajirin Padahal sahabah Ansar sendiri ketika sedang butuh Tapi masih bisa sedekah kepada para muhajirin Itu dipuji sama Nabi Dipuji sama Allah Disebut dalam Quran Dibaca ilayamil kiyamah Dari sifat ithar Itu sifat yang fazilah Bukan sembarangan orang bisa ithar Tapi akhir zaman Orang ithar Malah dikatakan bodoh Wah mau dia butuh Malah ngasih orang bodoh Saking jahili orang Zaman akhir Gak ngerti fazilah itu dikatakan bodoh Saking jahili Saking materi Saking hubud dunia Akhirnya bakhil Bakhil yang ditaati terus Siapa tahu besok kanggu Ini sedekah Siapa tahu bulan depan butuh Jangan Siapa tahu tahun depan butuh Jangan Kapan sedekah Saitan itu Mewaswasi orang yang mau sedekah Itu memang seperti itu Asaitanu yaidugumul faqra Saitan memang Janjikan Fekir Akhirnya ketika orang sedekah Besok ini butuh ya apa Bulan depan ya apa Itu memang waswasi setan Akhirnya ditambah karakternya Memang serat Bakhil Ditaati Yowes Celakan Naudzubillah Mindalik Nasallallahu al-afiyah Wahawamut taba' Hawa nafsu yang ditaati Yang diikuti Hawa nafsu yang Diikuti Kepingin Maksiat Lost Tak rim-riman dah Padahal Hawa nafsu itu Lebih keji katibang 70 Syaitan Sekali mengikuti Hawa nafsu Bisa Namanya aja Hawa Hawa ini Turun Menurunkan Menjerumuskan ke bawah Hawiyah Neraka Ada yang namanya Hawiyah Sangat dalam Curam Kecuramannya Sangat dalam Namanya sampai disebut Hawiyah Sangat curam Orang yang amal Timbangan amalnya Kok ringan Tidak punya amal soleh Ringan Akhir timbangannya Beratan yang malah Maksiat Gara-gara ini Selalu mengikuti Hawa nafsu ini terus Tempatnya ya Hawiyah Mengikuti Hawa Tempatnya Hawiyah Neraka yang sangat curam Lah orang ketika Mengikuti Hawa nafsu Terus Terusan Harus dia ikut Direm Kalau tidak Kepingin selaka Kalau tidak Ngerim Dia sangat bisa Jatuh Sampai serendah-rendah Melebihi binatang Sangking Hawa nafsu Kalau ditaati Ini sebetulnya Makan haram Sampai Hewan mungkin Tidak sampai makan Kotoran Orang Hawa nafsu Bisa sampai makan Kotoran Dewi Sangking Sampai Rendahannya Akibat Nafsu Sampai syetan Tidak seperti Derajatnya Hawa nafsu Menjerumuskannya Setan Tidak sampai Sederajat Menjerumuskannya Hawa nafsu Lebih kecil Hawa nafsu Lah orang Ketika dia Kepingin Selamat Dari Mengikuti Hawa nafsu Dia harus bisa Emsak Apa maknanya Emsak Ngerim Menahan diri Caranya As-Sawmu Puasa Itu puasa Menahan Hawa nafsu Menahan Yang Membatalkan Puasa Menahan Dari Yang Membatalkan Pahalane Puasa Itu Salah satu Torekoh Juga Yang kedua Orang Kepingin Menahan Biar Tidak Tidak Celaka Sebab Mengikuti Hawa nafsu Ini terus Dia harus Menyibukkan Dirinya Nocok Nganggur Sibuk Harus Meskipun Kalian Sibuk Menghindarkan Dari Hawa nafsu Meskipun Sibuk Yang mubah Yang penting Jangan Haram Meskipun Mubah Tapi Nisbate Orang yang Punya Fazilah Milih Kesibukan Yang kesibukan Yang Ada Untung Solat Solat Nawafil Ders Quran Hatam Berapa Lama Sekali Hatam Quran Tasbih Berapa Berapa Ratus Kali Sehari Semalam Salawat Salam Alain Nabi Salam Berapa Ratus Kali Sehari Semalam Baca Hizib Hizib Baca Doa Doa Para Awliya Kesibukan Orang Fazilah Imam Syafi'i Menghatamkan Quran Setengah Juz Siang Setengah Quran Siang Setengahnya Sisanya Malam Atau Setengah Sisa Awal Malam Setengah Sisanya Siang Walhasil Sehari Semalam Hatam Saking Beliau Punya Kesibukan Fadilah Dan Orang Memang Harganya Sesuai Kesibukannya Kualitasnya Orang Belian Belian Mencorong Kualitasnya Permatanya Sesuai Kesibukannya Digosok Terus Berkilauan Mahal Orangnya Kesibukannya Mahal Kesibukannya Quran Masya Allah Berapa Juz Sehari Satu Juz Sehari Semalam Alhamdulillah Istiqomah Alhamdulillah Riyadah Tambahi Dua Juz Sekarang Naik Derajat Naik Makam Latar Bidun Jangan Ridho Sama Yang Rendahan Muttala Tikir Misal Dia Tidak Mampu Nasallallaha Al-Afiyah Menyibukkan Dengan Yang Fazilah Gimana Lagi Tidak Mampu Daripada Sibuk Dosa Lebih Lebih Baik Dia Menyibukkan Meskipun Mubah Contohnya Tidur Daripada Masyat Mending Tidur Tidur Tapi kan Tetap Tidur Tidur Tapi Nisbate Dia Tidur 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 Ujab Ujab Orang Kepada Dirinya Sendiri Walu Ujabu Ada Pen Ujab Ibaratun An-Nadharil Insani Ibaratun Sebutan An-Nadharil Insani Tentang Memandangnya Seseorang Ila Nafsihi Kepada Dirinya Sendiri Bi'aynit Ta'zimi Dengan Pandangan Mengagumkan Wa'ilama Yasturu Minha Dan Memandang Kepada Sesuatu Yasturu Yang keluar Minha Dari Nafsihi Bi'aynil Istihsani Dengan Pandangan Menganggap Bagus Ujab Kata Imam Al-Haddad Adalah Sebutan Dari Seseorang Yang Memandang Kepada Dirinya Dengan Pandangan Ta'zim Memandang Dirinya Wah Wah Itu Ujab Biasanya Ahli Ujab Itu Punya Bahan Biasanya Orang Yang Ujab Punya Bahan Memang Dia Alim Akhirnya Ujab Sama Alim Punya Punya Ganteng Wajah Ganteng Ujab Sama Ganteng Ayu Ujab Sama Ayu Kaya Ujab Sama Kaya Memang Punya Bahan Akhirnya Dia Ujab Nah Ikulah Ujab Wa Ilama Yasturu Minha Bi'ain Al-Istihsan Dan Dia Juga Memandang Apa yang Keluar Dari Dirinya Itu Dipandang Bagus Entah Itu Hasil Karyanya Wala Amale Wala Pendapat Itu Semuanya Karyaku Itu Semuanya Ujab Cukup Cukup Buat Orang Yang Punya Bahan Ketika Dia Kok Syukur Sudah Cukup Tapi Kalau Sudah Bukan Realnya Syukur Itu Arahnya Diojub Cukup Buat Orang Yang Sudah Ujab Dalil Buduhnya Dia Buduh Soalnya Dia Sudah Membanggakan Sesuatu Yang Bukan Hasil Karyanya Dia Sendiri Hakekote Dia Membanggakan Misal Gantenge Yang Asing Gantenge Kukup Allah Ta'ala Dia Membanggakan Karyanya Allah Kenapa Yang Bangga Kok Gantenge Kenapa Lagi Pula Sebentar Lagi Ketika Tua Juga Ilang Ayune Juga Ilang Ada Dulu Kisah Zulayah Perempuan Cantik Bangsawan Ketika Cantiknya Zaman Nabi Yusuf Alayhi Salam Pernah Dirayu Akhirnya Setelah Nabi Yusuf Dipenjara Bertahun Tahun Lama Antara Tujuh Sampai Sembilan Tahun Akhirnya Lama Tidak Jumpa Sama Zulayah Menjauh Nabi Yusuf Alayhi Salam Akhirnya Ketika Bertemu Zulayah Sudah Tua Tapi Akhirnya Masa Islam Setelah Masa Islam Akhirnya Sudah Ma'rifatullah Senang Sama Allah Akhirnya Ketika Ketika Mujizat Nabi Yusuf Minta Sama Allah Dikembalikan Di Usianya Yang Bukan Usia Usia Tetap Lanjut Wajahnya Atau mudanya Dikembalikan Lagi Cantiknya Kekuatannya Dikembalikan Lagi Akhirnya Kembalikan Ayum Tapi Cintanya Sudah Bukan Ke Yusuf Tapi Ke Allah Bisa Mujizat Mujizat Selain Zulaikha Cantik Cantik Nikah Sebuah Anak Tua Hilang Apa Sinti Ujubi Dan dari Ujub itulah Tumbuh Al-Ithlalu Memperlihatkan Bila Amal Amalannya Akhirnya Kepingin orang lain Aku tahu Amalannya Ikutnya Sebab Ujub Sama Amal Saya Ini Orang Yang Amal Paling Berat Atau Biasanya Ujub Itu Keluar Kalau Ada Orang Yang Mengatakan Amal Soleh Membanggakan Atau Mengadukan Kesulitannya Amal Soleh Di depan Orang Yang Lebih Amal Soleh Katibangin Orang Akhirnya Orang Yang Lebih Kok Bisa Nyimpen Itu Hebat Contoh Ini Dulu Ada Orang Puasa Tiga Tahun Tidak Ada Yang Tahu Akhirnya Setan Nyamar Jadi Manusia Akhirnya Minta-minta Sambil Teriak Saya Ini Sudah Puasa Tiga Hari Belum Makan Tiga Hari Bayang Tiga Hari Tiga Hari Gembor Gembor Aku Tau 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 Soleh Ada Yang Amal Dibawa Tapi Bangga Bangga Lagi Orang Yang Diperlihat Punya Amalan Lebih Biasanya Ketika Ujub Langsung Keluar Saya Ini Loh Gak Pernah Mentang Lebih Sama Dibanding Ringkuk Itu Yang Paling Berat Atau Ketika Ada Musibah Musibah Yang Lebih Berat Akhirnya Ada Orang Musibah Lebih Ringan Akhirnya Mengadu Terus Padahal Yang Diadu Musibah Lebih Berat Ada Orang Pukir Misal Gimana Kerja Tidak Ada Hasil Sepi Anak Bayar SPP Wala Ini Seng Diadu Itu Waduh Ngelih Waduh Tidak Enak Duwiti Tapi Diem Lebih Lama Padahal Lebih Langsung Tapi Malah Temannya Waaah Gak 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 Nyimpen Musibah Cuma Kau sabar Sabar Siapa Yang Bisa Sabar Kau Lebih Nelong So Biasanya Akhirnya Keluar Wata Azim Alain Nas Wallah Alam Allah Menfaat Nabi Alham Tana Allah Mati Anfusuna Takwaha Wuzakkiha Anta Kair Man Zakaha Anta Waliyuh Mawlaha Wasallallahu Alay Sayyidina Muhammad Wa Alihi Wasallam Alhamdulillah Rabbil Alamin Wailah Hadrat Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Al-Fatiha A'udhu Billahi Min Al-Shaytan Al-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Al-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Indin Liyaka Na'abud Wa Iyaka Nasta A'in Nassirat Al-Mustang Wim Sirat Al-Ladhina Al-Ladhina Alayhim Wair Al-Maudhub Alayhim Wala Allah Al-Dina Min Ya Rabb Na'at Al-Fatiha Al-Fatihah Al-Fatihah